Hai semua, selamat datang kembali di channel Meatbox Oke, setelah sekian hari komputer gue gak ada terus Inilah salah satu alasan gue kenapa lama upload Akhirnya nih komputer lumayan sehat dan gue bisa bikin video lagi Yaudah, kalau gitu mari kita lanjutin lagi pembahasan kita tentang para damio dan tokoh-tokoh militer di era Sengoku Oh ya, kemarin banyak juga komenan yang mempermasalahkan pengucapan gue soal daimio Iya, sebenarnya gue ngucapinnya daimio Cuma karena gue ini adalah seorang penderita polip, jadi kedengerannya kayak damio Jadi mohon dimaklumi aja ya kesalahan gue ini Di video kali ini kita masih ngebahas tokoh militer Nah, tokoh yang akan kita bahas kali ini adalah samurai yang paling banyak kalian request Yoi, Honda Tadakatsu, samurai yang menjadi andalan Tokugawa Iyasu dalam perjalanannya menaklukkan Jepang Nah, kalau di game Samurai Warrior, dia ini lubunya versi Jepang Dan ternyata, emang bener, ini samurai terkenal banget dengan daya tahan dan kekuatan tempurnya yang di luar nalar Sampai-sampai di setiap pertempurannya, dia dikabarkan gak pernah mengalami luka yang serius Dan dicap sebagai salah satu samurai terkuat yang pernah ada di era Sengoku Waduh, sampai segininya di samurai ya Seserem apa sih Honda Tadakatsu ini? Untuk cerita lengkapnya, langsung aja siapin cemilan, kopi, dan headset Biar kalian makin endoy lagi dengerin ceritanya Kalau udah, langsung kita gas aja ke pembahasannya Enjoy! Honda Tadakatsu atau dikenal juga sebagai Honda Heihai Chiro Lahir 17 Maret 1548 di Provinsi Mikawa Dia adalah salah satu samurai kepercayaan dan samurai yang paling diandelin sama Tokugawa Iyasu di setiap pertempuran Bahkan Iyasu menempatkan dia di posisi 4 samurai tertinggi Tokugawa Yang disebut Tokugawa Shitenu atau 4 Raja Surgawi dari Tokugawa Bersama 3 samurai penting lainnya Yaitu Inao Masa, Sakakibara Yasumasa, dan Sakai Tadatsugu Keren juga nama skuadnya ya Nah 4 samurai inilah yang mengabdi setia pada Iyasu sampai akhir hayat mereka Sekaligus menjadi fondasi kekuatan tempur klan Tokugawa Nama Honda Tadakatsu sendiri baru dikenal saat pertempuran Anegawa Yang terjadi pada tahun 1570 Dimana saat itu dia dan pasukan Tokugawa membantu klan Oda bertempur melawan klan Azai dan Asakura Yang emang sudah berselisih dalam waktu yang cukup lama Nobunaga yang sudah muak dengan tekanan dua klan ini Kemudian berniat memusnahkan mereka dengan beraliansi dengan Tokugawa Di pertempuran inilah Tadakatsu nunjukin kualitas kekuatannya yang benar-benar di luar nalar Beberapa kali dia berhadapan dengan blok pasukan yang lebih banyak darinya Tapi dengan gampang Tadakatsu membabat habis blokade-blokade itu Dari sini kemudian namanya mulai dikenal sebagai Tadakatsu yang perkasa Pada tahun 1573 Takeda Shingen yang sudah berada dalam kekuatan maksimalnya Mulai bergerak dalam kampanyenya untuk menaklukkan Kyoto Dimana dia sekalian berencana buat ngancurin Oda Nobunaga Aliansi Oda Tokugawa yang mengetahui gerakan Takeda pun langsung mengambil tindakan Dengan mencegat gerakan pasukan Takeda di provinsi Totomi Dan pada tanggal 25 Januari tahun itu Akhirnya perang Mikatagahara pun terjadi Di pertempuran itu Tadakatsu memimpin pasukan sayap kiri Namun sayangnya pasukan Takeda saat itu terlalu overpower Pasukan Tokugawa dan Oda berhasil dihancurkan dan dipukul mundur Tapi walaupun kalah berkat kepemimpinan Tadakatsu Pasukan Tokugawa berhasil meloloskan diri Dan terhindar dari kerugian kehilangan banyak prajurit Namun beberapa hari setelah pertempuran itu Invasi klan Takeda dipaksa berhenti Dikarenakan kondisi penyakit Shingen yang terus memburuk di sepanjang tahun 1572 Akhirnya di tahun 1573 Shingen wafat dan digantikan oleh anaknya Yaitu Takeda Katsuyori Dua tahun setelah pertempuran Mikatagahara Di tahun 1575 akhirnya Tadakatsu punya kesempatan balas dendam atas kekalahannya 15.000 pasukan Takeda yang saat itu dipimpin oleh Katsuyori Datang menyerang kastil Nagashino Yang merupakan kediaman menantunya Iyasu Yaitu Okudaira Nobumasa Di pertempuran itu Tadakatsu memimpin pasukan yang dilengkapi Arkubiuses Atau senapan api Eropa Nah taktik dia dalam penguasaan senjata api inilah yang menjadi nilai penting dalam pertempuran Nagashino Dia menggunakan taktik shoot and reload di setiap barisan pasukannya Yang mana barisan pertama bakal nembak dan kemudian mundur untuk nge-reload senapan mereka Di saat yang sama barisan kedua bakal maju dengan senapan yang sudah siap tembak Dan begitu seterusnya Ditambah lagi bala bantuan sekutu tercinta Tokugawa Top globalnya Daimiyu yaitu Oda Nobunaga Dengan begitu pasukan Takeda langsung ketar-ketir Akhirnya 10.000 pasukan Takeda berhasil dibantai habis Sedangkan Takeda Katsuyori beserta sisa pasukannya memutuskan untuk mundur dari pertempuran itu Di tahun 1582 Aliansi Oda Tokugawa balik nyerang klan Takeda Yang penyerangan kali ini Honda Tadakatsu gak lagi memimpin pasukan Arkubiuses Tapi langsung turun ke medan tempur Yang ngebuat klan Takeda hancur lebur dan hilang dari map Sengoku Pembuktian keganasan Tadakatsu gak berhenti disitu Dia kembali menunjukkan keperkasaannya pada pertempuran Komaki Nagakute Yang terjadi pada tahun 1584-1586 Yang diakibatkan oleh persilisian antara Iyasu dan Hideyoshi Karena perbutan kekuasaan pasca kematian Oda Nobunaga Sebelum mereka akhirnya benar-benar jadi sekutu Walaupun di pertempuran itu Tokugawa kalah lagi Karena emang Toyotomi Hideyoshi ngeri parah saat itu Bisa dibilang 80% pengikut klan Oda pindahnya ya ke dia Jadi bisa dibayangin kan gimana banyaknya pasukan Toyotomi Tapi ada kisah menarik tentang gimana Tadakatsu ini diakui oleh Hideyoshi Sebagai samurai terkuat Nah saat itu Toyotomi ngejar Iyasu yang melarikan diri melewati sungai Shonai Tadakatsu dan salah satu general lainnya yaitu Ishikawa Yasumichi Memutuskan menghadang pasukan Hideyoshi yang mengejar untuk ngulur waktu Agar tuannya bisa meloloskan diri Sedangkan pasukan Hideyoshi ngejar itu jumlahnya banyak banget Diperkirakan perbandingannya itu 50 banding 1 Tapi saat itu Tadakatsu sedikit pun gak gentar Bahkan malah nantangin semua pasukan itu buat ngelawan dia sendirian Dan bener aja tantangan Tadakatsu ternyata gak cuma omongan doang Tanpa rasa takut dia langsung maju dan bertarung dengan pasukan Toyotomi Yang jumlahnya itu gak main-main Disitulah Hideyoshi bener-bener shock dan kagum ngeliat kekuatan Tadakatsu Atas kekagumannya ini Hideyoshi kemudian memerintahkan pasukannya Agar tidak memberi luka yang fatal ke Tadakatsu Dan dia juga menghentikan pengajarannya terhadap Yasu Atas prestasinya ini juga di tahun 1586 Sewaktu dia mengawal Yasu ke Kyoto Tadakatsu kemudian dihadiahi gelar Nakatsuka Satayu Yang gue sampai sekarang gak tau apa arti ini gelar Buat kalian yang ngerti boleh langsung komen di bawah Dan pada tahun 1590 saat Toyotomi dan Tokugawa berdamai Dan bener-bener jadi aliansi Dia juga ikut serta dalam penyarangan Kastil Odawara Untuk mengalahkan klan Huju yang menjadi musuh terakhir Toyotomi Tadakatsu juga ikut berpartisipasi dalam invasi Hideyoshi Yang ingin memperluas kekuasaannya ke Korea Dan di tahun 1600 Nisamurai juga gak absen dari pertempuran yang menjadi titik akhir dari era Sengoku Yaitu Sekigahara Dimana pasukan Tokugawa berhasil mengalahkan Kubu Barat Yang menjadi pendukung Toyotomi Perjuangan dan pengabdian Tadakatsu yang besar Akhirnya memberikan jalan pada tuannya Yaitu Tokugawa Iyasu Untuk mengambil kendali penuh atas pemerintahan Jepang Dan menutup era Sengoku Jidai Nama Honda Tadakatsu yang terus melejit Akhirnya membawanya pada titik dimana ia tercatat sebagai salah satu samurai yang paling melegenda di Jepang Dikarenakan kekuatan dan reputasinya yang gak pernah terluka parah di setiap pertempuran Bahkan gak cuma namanya doang Ekipmen perang yang dia pake pun ikut melegenda coy Yang pertama helmnya Yang berhiaskan tanduk rusa Karena helmnya ini Tadakatsu bakal langsung dikenali di medan perang Musuh-musuh yang mentalnya lemah Biasanya bakal langsung menghindar Kalau udah liat helmnya Tadakatsu Waduh Ini baru helmnya doang loh ini ya Yang kedua tombaknya Tadakatsu dikenal sebagai samurai pengguna tombak Nah tombaknya inilah yang dianggap paling mematikan dari Tadakatsu Yang dinamai tombokiri atau pemotong capung Menurut legenda Saking tajam nyani tombak Capung yang hinggap di mata tombaknya itu bakal kepotong jadi dua Nah udah kebayang kan gimana tajam nyani tombak? Tombak ini juga dikenal sebagai salah satu dari tiga tombak terbaik negara Jepang Selain Nihongo dan Yari Untuk senjata keduanya Tadakatsu selalu membawa katana sepanjang 67 cm Yang dinamai Nakatsukasa Iya nama senjatanya ini sama dengan gelar yang dikasih Tokugawa ke dia Ini katana juga gak main-main Soalnya yang nempa adalah Masamune Yang kita tahu kalau dia ini adalah seorang sesepunya penempa katana-katana legendaris Jepang Dan katananya ini termasuk salah satu harta nasional Jepang loh Gile gile udah power Samorainya yang gak ngotak ditambah lagi senjatanya yang sakti Udah lah mending AFK aja Setelah mengantarkan Iyasu menjadi Shogun Kemudian Tadakatsu diberi hadiah wilayah Otaki oleh Sang Shogun Dan diangkat menjadi Daimyo wilayah itu Setelah itu dia diberi lagi wilayah yang lebih luas Yaitu wilayah Kuona di Perfektur Mie Sebagai hadiah atas semua pengabdian yang dia lakukan Kemudian di tahun 1609 dia pensiun dari jabatan Daimyo-nya Dan diteruskan oleh anaknya yaitu Honda Tadatomo Dan daerah Kuona diberikan pada anaknya yang lain yaitu Honda Tadamasa Selain itu cucu laki-lakinya yang bernama Tadatoki Juga menikahi cucu perempuan dari Tokugawa Iyasu Yang bernama Senhime Meskipun pengabdiannya yang tetap setia selama bertahun-tahun Keberadaan Tadakatsu setelah masa Senggoku berakhir Pelan-pelan mulai terasing dari kesyogunan Tokugawa Dikarenakan revolusi zaman mulai beralih dari militer ke ranah politik Disebabkan berakhirnya era perang dan Jepang sudah mulai damai Hal ini sebenarnya gak cuma dirasain sama Tadakatsu doang Namun juga dirasakan oleh sebagian besar para jurit Tokugawa Maupun samurai-samurai lain Yang mereka-mereka ini tidak bisa menyesuaikan diri mereka Pada zaman yang tanpa perang dan lebih stabil ini Tapi terlepas dari itu semua Honda Tadakatsu di sepanjang karirnya sebagai samurai Menuai banyak pujian dari berbagai tokoh di era itu Termasuk Oda Nobunaga yang biasanya dia ini paling jarang muji seseorang Nobunaga menyebut Tadakatsu sebagai samurai di antara samurai Hideyoshi juga mengatakan samurai terbaik di era itu ada dua orang Honda Tadakatsu dari timur dan Munishigi Tachibana dari barat Takeda Shingen juga ikut muji Tadakatsu dengan mengatakan bahwa dia adalah kemeohan terbesar dari seorang Tokugawa Iyasu Selain itu Honda Tadakatsu juga sering disebut sebagai samurai yang melampaui kematian itu sendiri Karena tercatat Tadakatsu sudah mengikuti 60 pertempuran lebih di sepanjang hidupnya Dan gak pernah menerima luka yang patah sekalipun Sampai akhirnya dia tutup usia pada tanggal 3 Desember 1610 Dan namanya pun terus dikenang sebagai samurai terkuat yang pernah ada So itu dia tadi kisah dari salah satu samurai terkuat yang pernah ada di era Senggoku Ini bener-bener gila sih dari mulai senjatanya yang harta nasional semua Powernya yang gak normal sampai namanya yang terus melejit dan melegenda di seluruh Jepang Hasilnya kalau menurut gue dari segi power dia ini perfect banget sih Kalau kalian gimana? Langsung komen di bawah So sekian dulu video kali ini Next kita akan lanjut ke Daimyo berikutnya Bener gak? Daimyo ya berikutnya Semoga menghibur dan nambah wawasan juga buat kita semua Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gue minta maaf Dan kalau ada yang salah dari cerita ini mohon dikoreksi Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan channel ini Hope you enjoy and see you guys on the next video Peace out Sub indo by broth3rmax